Terima kasih Dan selama ini Apa yang telah saya jaga dan saya pertahankan Adalah kehormatan dan harga diri saya Yang sudah diranggut oleh Mas Fahmi Saya ingin Pernikahan saya dengan Mas Fahmi lebih dipercepat Dan kalau memang pernikahan saya dengan Mas Fahmi akan tetap dibatalkan Saya akan melakukan cara yang dibenci oleh Allah Loh Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam Mbak Halimah Mbak Uji, Mbak Uji kabur Saya Arvan Saya baru kemarin menemukan wanita korban kecelakaan Ciri-ciri dia, dia pakai jimbab dan dia tinggi langsung Ranun? Apa betul salah satu anggota keluarga Anda ada yang hilang? Saya rasa sekarang keberuntungan kamu sudah habis, Ranun Dan begitu juga kamu, Halimah Itu semua karena cinta saya ke Mas Fahmi jauh lebih kuat daripada kalian berdua Bagaimana caranya saya bisa tahu nomor yang barusan telepon ya? Bagaimana caranya saya bisa tahu nomor yang barusan telepon ya? Mbak Halimah Teleponnya kenapa Mbak rusak? Malik, saya mau tahu nomor yang barusan telepon tapi bagaimana caranya ya? Memangnya ada apa Mbak? Tadi Rubia terima telepon terus dia senyum-senyum Abis itu dia pergi, saya curiga deh Ya sudah itu gampang Mbak Saya bisa cari tahu dari teman saya yang kerja di perusahaan telepon ya? Kamu bisa bantunya sekarang? Sekarang saya telepon teman saya dulu Mbak, nanti saya kabar selanjutnya Alhamdulillah, terima kasih ya, saya tinggal dulu ya Sekarang mandi dulu, abis itu langsung pergi ke rumah sakit itu Ya Kenapa sih Mbak? Mbak itu masuk-masuk langsung ngagetin saya aja Mau kemana kamu Rubia? Ya mau mandi, emangnya kenapa? Curgaan banget sih jadi orang Jangan bohong Rubia Ya lagian kalau saya mau pergi kemana emangnya itu urusan Mbak ya? Hah? Yang tadi telepon siapa? Dengar ya Mbak Sekali lagi saya tegaskan sama Mbak Halima Jangan ikut campur urusan saya Ini urusan saya dan bukan urusan Mbak, ngerti? Dengar ya Rubia? Enggak! Mbak yang dengar omongan saya Kemarin Mbak udah berusaha untuk memojukan saya dengan Bu Iji Tapi apa Mbak hasilnya? Gak ada kan? Dan Mbak tau kenapa? Karena Allah itu selalu bersama saya Dan Allah tau cinta saya sama Mas Fahmi itu bukan berdasarkan negosiasi Tapi berdasarkan cinta yang tulus Jadi karena saya mencintai Mas Fahmi Jadi saya rela melakukan apa saja untuk mendapatkan dia Itulah bedanya Rubia Hubungan saya dan Mas Fahmi Sebelumnya tidak berdasarkan cinta Tapi lebih kepada rasa hormat, kepercayaan Nah itu namanya cinta sejati Berarti cinta itu gak bisa diminta Apalagi dicari Karena cinta akan datang dengan sendirinya Alah! Udah deh Mbak Saya gak butuh teori Mbak yang gak penting itu Dan filsafat-filsafat Mbak yang gak penting itu Ngapain diomongin ke saya? Sekarang saya cuma mau minta sama Mbak Lima Mbak Lima gak usah ikut campur urusan saya Dan mendingan Mbak Pikir batas waktu mbak aja sekarang Dan selama ini Mbak Lima itu gak bisa ngelakuin apa-apa kan? Dan sebaiknya Mbak itu gak usah ngurusin saya lagi Saya itu bukan anak kecil Mbak Dan selama ini Mbak itu bisa ngelakuin apa? Enggak kan? Dan apa yang akan Mbak dapatkan dalam waktu 24 jam? Apa Mbak? Gak ada kan? Kasian sia-sia Halima Kamu sekarang gak bisa ngapa-ngapain lagi Karena kamu gak akan pernah bisa nemuin Ranun Karena saya sudah nemuin Ranun lebih dulu daripada kamu Tapi sekarang saya harus tetap hati-hati Karena saya yakin Pasti Halima akan ngikutin saya Hm, itu orang kan gak pernah diem Mau terus ngikutin urusan orang Mas, kita harus bagaimana mas? Selama ini kamu selalu mengajarkan kepada saya Untuk tetap optimis Kenapa sekarang kamu jadi pesimis? Iya Tapi kenapa kita terus-menerus diuji seperti ini mas? Halima Terdapat suatu kekuatan dalam pikiran manusia Ya, mungkin tidak banyak yang percaya itu Tapi itu benar Jadi, ketika seorang manusia menginginkan sesuatu Maka insya Allah Seluruh alam semesta akan membantu dia Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Yang harus kita lakukan saat ini adalah Kita tetap harus yakin Bahwa Allah akan memberikan kita yang terbaik Saya harus kembali ke perkampungan itu Dan saya akan bukan puasa di sana Karena masih ada pekerjaan yang lain Nanti saya akan coba cari jalan keluar Untuk masalah ini Iya mas Hati-hati ya mas Kamu tenang aja Allah akan selalu bersama kita Assalamualaikum Waalaikumsalam mas Ya udah sekarang jalan kamu ya Kamu mau tolong di mana? Di sini? Di sini? Di sini apa di sini? Di sini? Kamu itu kenapa sih? Kamu udah gak mau mainin lagi Ya udah Oke, sekarang kamu mau main apa? Hmm? Main bola bekel? Main layangan? Main bola? Nah Ternyata kamu tuh Bisa senyum juga ya Oh iya aku tau Aku tau main apa Gimana kalau kita main senyum? Jadi caranya gini Kamu senyum Aku senyum Kita lihat siapa yang paling lama senyum dia menang Gimana? Eh kamu Kamu tenang Kamu Kamu tenang gue ya Kamu minum gue ya Saya Kamu tuh mau ngomong apa sih? Apa sih? Pulang Pulang maksud kamu Kamu mau pulang? Aduh kamu tuh belum boleh mau pulang Kamu gak bisa pulang dari sini Karena kamu belum sembuh Lagi kenapa hubungannya cowok pulang mau minum Mau minum ya Nih Bu Puasa Bu Kamu puasa Hah? Kamu puasa? Kapan ngomong sahurnya? Jejak 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 langkahku Bagaikan lembaran waktu Apakah ku masih bisa Terus melangkah Terus melangkah Serpihan hidupku Kan ku bangun Di atas Satu cinta Subhanallah Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku mencintainya Aku menyayanginya Dari ufuk timur Hingga ke barat Terlalu di hatiku Subhanallah 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 Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk timur Hingga ke barat Selalu di hatiku Selalu di hatiku Kamu itu perlu lucu ya? Tidak tahu kamu lagi sakit Malah puasa Kapan coba kamu sembuh? Oh iya, aku kasih tahu kamu ya Orang kalau lagi puasa Itu dia gak boleh dimasukin apapun ke dalam tubuh Makan, minum, oksigen Itu gak boleh Jadi aku lepas aja oksigen kamu ya Aku lepas Hahaha Kamu ketipu Enggak lah, mungkin aku lepas oksigen kamu Aku bercanda kok Tapi aku tuh bener-bener gak ngerti ya Kamu kan lagi sakit Harusnya kamu tuh makan kalau kamu lapar Dan kamu tetep minum kalau kamu haus Lagian orang puasa kan cuma sebulan Karena mereka tuh gak mau kalau Allah marah sama dia Oke, contohnya aku nih Aku emang badannya bolong-bolong Tapi Allah tetep dalam hati aku Lagian setau aku Allah tuh maha penyayang Dan dia maha pengampun Jadi seberapa fatal dosa kita Tetep bakal diampunin Karena yang penting Allah tetep dalam hati kita Bener? Oh iya, kita tuh lucu ya Kita udah berapa hari berdua Tapi kita gak tau nama masing-masing Oh iya, kenalin nama aku Ervan Ihhh, orang aja kenalan Malah senyum-senyum Nama kamu siapa sih? Hahaha, dia malah senyum lagi Oh aku tau Karena kamu senyum terus Nama kamu itu senyum ya Hmm, bener kan? Nyum? Yaudah mulai sekarang aku panggil kamu Senyum Nyum-nyum Ya nyum? Hehehe 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 Aduh Sialan Halima sengaja ngawasin saya terus Dan ikutin kemana saya pergi Hehehe Tapi saya gak akan biarin itu Halima Kamu udah mau pergi? Hei mbak Mendingan besok-besok mbak itu jadi satpam aja deh Kayaknya itu lebih cocok deh buat mbak Kerjaannya ngawasin saya terus Emangnya mbak itu gak punya kerjaan lain apa? Selain ngawasin saya? Hah? Emangnya mbak fikir saya itu mau pergi kemana? Saya itu sekarang mau pergi ke masjid mbak Mau nyiapin tajil untuk berbuka buat anak-anak pesantre nanti Kalo emang mbak mau ikut Yaudah ikut aja Yaudah Saya ikut Rubiah Ayo dong buruan Katanya mau ke masjid pesantren Dasar Halima sialan Kurang ajar Malah nungguin saya lagi dia Duh Gimana caranya ya Supaya saya bisa keluar dari rumah ini Wah Tante ngapain gitu disini Eh Kalo Tante Rubiah mau ngejewer Nanti beli-beliin ke ibu loh Yaudah Bilang aja sama ibu kamu Tante Aduh Sekolah Bilang Mbak Halimah Mbak Halimah ngapain berdiri disitu Lagi nungguin siapa mbak Saya curiga sama Rubiah Karena pas tadi dia nerima telepon Kayaknya sih Tentang Ranun Dia itu mau pergi Terus begitu ketahuan sama saya Dia berburu-buru batalin Iya mbak Mas Malik juga cerita itu sama saya Katanya mbak minta dicari nomor telepon yang masuk ke rumah ini ya Saya khawatir Aisyah Pasti Rubiah kesana Karena ada Ranun Gak mungkin kan rumah sakit telepon kalo gak ada alesan Ya mbak Kita berdoa aja ya Mudah-mudahan selalu ada mukzizat yang datang Bukunya saya harus cepatnya keluar dari kamar ini Tapi gimana caranya ya Ya ampun Kenapa gak kepikiran dari tadi sih Tentang Ranun Tentang Ranun Apa yang itu? Kok keluar lewatin Dela? Udah Udah kita ngepot aja Aman Saya harus pergi Ah yaudah ini saya Kita berlanggin di abu aja Ibu ibu Masa tadi Biar ngeliat yang turun dia Keluar lejenilah kamarnya bu Iya bu Terus Tante Rubiah Langsung pergi naik mobilnya Ah mbak Saya sudah mendapat nomor telepon yang tadi itu mbak Dan itu ternyata nomor telepon dari rumah sakit citra medika Yaudah yuk kita kesana sekarang mbak Aisyah Saya titip anak-anak ya Beres mbak Mudah-mudahan mbak Ranun ada disana ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Iya mbak Saya mau tanya Kau arah ke rumah sakit citra medika itu jalannya kemana ya? Itu mbak di depan sana mbak Tepatnya persis di pinggir jalan sana mbak Mbak tinggal lurus aja ya Oh gitu Iya mbak Oh ya udah apa gitu ya Terima kasih Sama-sama Mas Andi Kok minum Kan belum waktunya buka puasa Mas Lami Gak usah heran liat dia Sekarang tuh dia udah gak pernah puasa mas Lami Memangnya kenapa? Mana saya tau mas Mas tanya aja sendiri sama orangnya tuh Sekarang udah rada-rada ameh tuh Mas Andi Kenapa? Ada masalah apa? Alah Udah udah mas gak usah banyak tanya mas Agak ada manfaatnya lagi mas kita puasa mas Papa Ishal itu selama hidupnya selalu ngejalanin puasa mas Apa yang dia dapet mas? Capar Penyakit Mati Miskin Itu aja mas Lu ngomong apaan lu nih? Lu udah ngaco lu ya? Kemarin lu yang bilang ikhlas 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 sama kepergian Papa Ishal Sekarang lu jadi kayak gini lu Ngaco lu nih Siapa yang ngaco? Gua Lu semua yang ngaco? Kita ini lu gak bakal nipet apa-apa lagi dari sini Hah? Jangan lu anggap si Pami ini Tuhan Yang bisa ngasihmu kecijat di sini Dia itu kerjanya cuma nyuruh Kerja Kerja Sabar Puasa Tetap harus semangat Hah? Kerja? Tepat Kalau semua udah panen Dia jual sendiri Dia kasih kita sedikit Dia bilang Sabar mas Rejeki mas emang cuma segini Syukurin aja mas Syukurin mas Itu kan Mas 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 udah Kalau kita emosi Tidak usaha Kita sarakan semuanya kepada Allah Tuhan Rok Ta and Ya 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 Tangan Terima kasih. Pantesan aja, tadi saya ilang ingatan. Abis, rumah sakitnya ngebosenin sih, Sus. Harusnya tuh ya, disini tuh ada hiburan. Biar yang jaga sama pasiennya itu, nggak bosen, Sus. Lagian kalau pasien senang kan, dia cepet sembuh. Ya, kok bosen kan disini? Tuh, Sus, dia aja bosen. Eh, gimana kalau kita keluar cari udara segan? Setuju nggak? Tapi, Pak, dia belum bisa jalan. Nah, saya tahu gimana caranya dia jalan-jalan, tapi dia nggak jalan. Gimana coba? Pai kursi roda, Sus. Tuh kan, dia senyum, Sus. Itu hati dia mau. Ya, dong, bantu, Sus. Yuk. Komoknya, yuk. Aduh! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini benar kamarnya. Tapi kok enggak ada ya? Jangan-jangan tadi Ranun itu liat saya. Makanya dia malah langsung kabur. Eh, Susan. Iya, Bu. So, saya mau tanya. Pasien yang ada di kamar ini kemana ya? Tadi jalan-jalan, Mbak. Pake kursi roda. Kursi roda? Iya. Isi ya, Bu? Kursi roda. Jangan-jangan yang tadi itu. Ranun. Ia, itu pasti, Ranun. Ranun! Tidak. 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 Kamu tidak akan bisa lepas dari saya, Ranun. Tidak ada di sini. Aduh, ke mana dia pergi? Tidak ada di sini. Permisi, maaf saya mau tanya, lihat korban kecelakaan nggak? Ciri-cirinya perempuan, tinggi, agak kurus, pakai jilbab, namanya Ranun. Kemarin siang memang ada pasien yang baru masuk, ciri-cirinya seperti yang ibu sebut. Tapi setau kami, dia bukan korban kecelakaan. Coba ibu lihat di kamar 303. Oh ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Malik, mudah-mudahan ini, Ranun. Iya, mbak. Ayo. Tuh, ke mana sih dia? Di kamar juga nggak ada. Ranun, saya tahu kamu di mana, Ranun. Saya tahu kamu itu sembunyi di mana. Jadi lebih baik sekarang kamu keluar karena saya tuh pengen lihat keadaan kamu, Ranun. Ranun, kamu itu jangan ngebodohin saya. Saya ke sini itu karena Pak D. Apa kamu nggak kasihan sama Pak D? Pak D itu nyariin kamu terus. Dia jadi sakit gara-gara kamu tuh nggak ada di rumah, Ranun. Ranun, kamu keluar, Ranun. Ranun! Ke mana sih itu, Ranun? Cakep banget tuh, Cek. Lagi nung siapa, Neng? Kita hantarin deh. Mau ke mana sih? Baikun nggak. Gratis kok. Si Alang, ke mana ya perginya perempuan itu? Nggak mungkin kalau Ranun bisa hilang secepat ini. Nggak. Saya harus cari dia. Iya. Dia harus ada di tangan saya. Ya Allah, tolong lindungi hamba. Mba Halima diam. Berarti itu tandanya kita sepakat. Diam. Subhanallah, aku mencintai. Aduh, ke mana sih pergi itu perempuan? Nggak mungkin dia bisa pergi jauh-jauh. Ah! Misakin mulut, kerajaan! Eh, 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 hati-hati, mas, mas, hati-hati Mas, mas, hati-hati Eh, 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 hati-hati Aduh, kamu tuh ngapain sih? Kamu cari sensasi ya? Mau mati? Gila Apa sih gini-gini? Hah? Kamu tuh ngomong apa sih? Gini-gini, kamu tenang Kamu ngomongnya pelan-pelan Biar aku ngerti, ya? Ngomong pelan-pelan, apa? Iya, iya, oke, oke, oke Aku ngambil mobil dulu ke basement Nanti aku kesini sebentar ya Apa? Aku cuma sebentar, aku ngambil mobil Nanti aku kesini lagi Taksi, mau naik taksi Aduh Astagfirullahaladzim Malik Kok gak ada orang? Ya Allah Apa jangan-jangan udah dibawa rubi ya? Tapi Mbak Jangan-jangan kita saja yang terlalu cepat menyimpulkan Karena kan bisa saja yang dimaksud resepsionis tadi itu Bukan Ranun Enggak, Malik Kampung ini hebat ini hebat juga ya Dia bisa menemukan saya di mana aja Masih mereka belum jauh, Malik Ayo buruan Mbak Saya rasa kita salah orang ya, Mbak Aduh, enggak, enggak salah orang Ya, soalnya mungkin saja Telepon yang ke rumah tadi itu cuma telepon salah sambung Malik, kalau salah sambung Enggak mungkin gelagatnya rubiah itu mencurigakan Astagfirullahaladzim, itu rubiah Ya Allah, berarti Ranun sudah ada sama rubiah Ya Allah, lindungilah ranun Terus ikutin Malik Kita harus tangkap bahasa rubiah Saya yakin, Ranun pasti ada sama rubiah Iya Mbak, tenang aja Mbak Pokoknya kita enggak akan kehilangan jejak dia Ah, yuk Ah, sekarang kita udah sampai Selamat datang di rumahku Habis aku bingung sih, membohong kamu kemana Enggak apaan? Yaudah, sekarang kita ke dalam, yuk Kamu harus istirahat Yuk Astagfirullahaladzim Loh, kenapa ini? Sebentar ya Mbak Astagfirullahaladzim Banyak kempes lagi Ya ampun Mbak, bad mobilnya kempes Astagfirullahaladzim, ya Allah Gimana kita mau ngejar rubiah? Ya Allah Yaudah Mbak, saya beri saya waktu untuk ketipan sebentar ya Ya, sebentar Dasar perempuan sialan Kenapa sih Perempuan lemak kayak dia itu bisa lepas dari tangan saya Padahal juga tinggal saya pitas Satu perempuan juga langsung mampus Kenapa aku susah banget sih Bikin dia itu mati Bi Bi Iya mas, ada apa? Bi Tolong urus perempuan ini ya Iya, baik mas Sebentar Dimana Ranun? Mbak Tung kenapa sih? Masuk ke kamar orang langsung teriak-teriak kayak gitu Menang selalu tuduh lagi Lagian mana saya tahu Ranun itu ada dimana? Kenapa nanyainya sama saya? Kamu jangan bohong rubiah Kamu bawa Ranun dari rumah sakit kan? Oh, jadi dia pikir saya tadi berhasil bawa Ranun Bagus kalau itu pikiran dia Sekarang waktu saya untuk bisa memeras dan mengancam balik halimah Kenapa diem aja? Ayo ngomong Kamu mau Ranun tetap hidup? Iya Berani kamu menyakiti Ranun rubiah? Iya Dan itu akan benar-benar terjadi Jika Mbak Tetap mencampuri urusan pernikahan saya dengan Mas Fahmi Berarti kamu? Iya Saya tahu kok Kalau Mbak juga tadi ada di rumah sakit Mbak juga tadi masuk ke kamar Ranun kan? Nyari-nyari dia Tapi Ranunnya malah enggak ada di dalam kamar Sekarang Saya minta kamu harus melakukan permintaan saya Dan sekarang Mbak harus lakukan apa yang saya minta Mbak Halimah harus menandatangani surat persetujuan malam ini Karena kalau enggak Mbak akan tahu apa yang akan saya lakukan sama Ranun Jadi bagaimana? Kita sepakat? Mbak Halimah diam Berarti itu tandanya Kita sepakat Diam Ya Allah Ya Rabbi Aku memohon bantuanmu Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran Aku tidak mau mengingkari janji yang telah aku buat Ya Allah Jika aku salah Hukumlah aku Jika apa yang aku lakukan ini keliru Berikanlah aku petunjuk Amin Kamu nyawa Allah Ayo Mbak Angkat telponnya Saya mohon Angkat telponnya Subhanallah Aku mencintai Aku mencintai Hari ini kita akan menentukan hari baik untuk pernikahan Abi Apapun keputusan Abi akan saya hargai Saya akan tunggu di musyola Assalamualaikum Kita belum terlambat untuk mencari Ranun Saya tidak mau Mas Fahmi menikah dengan cara seperti ini Iya Mbak Enggak ada satupun orang setuju dengan pernikahan ini Saya yakin Allah pasti akan menolong kita Tidak mungkin yang salah itu akan menang kan Iya Mbak Ayo Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kini kesayaran segalanya kepada kamu Tidak hantinya hamba meminta dan berdoa kepada kamu Ya Allah Agak diminta kebenaran Dan juga jalan keluar dari masalah ini Dan dikembalikannya Ranun kepada kami Ya Allah Ya Allah Amba tidak pernah mempertanyakan puasamu Ya Allah Ya Allah Al-Fatihah 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 Mbak, angkat aja teleponnya mbak Siapa tau itu telepon penting menyukai terandung Semuanya sudah berakhir Saya sudah gagal Ayo mbak, angkat teleponnya Saya mau angkat teleponnya Yaudah mbak, biar saya aja yang angkat ya Halo? Aduh Aduh, kamu tuh mau ngapain sih? Halo? Halo? Saya gak tau siapa yang nelfon Gak ada suaranya dari tadi Halo? Aku kasih tau ya Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bilang aja sama aku Jangan kayak gini caranya Ayo, aku bantuin lagi Halo? 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 Iya, halo Ini dengan siapa, Heather? Tadi kok gak ada suaranya? Mbak Ranun? 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 Udah gak bisa, papa Kamu malah mencoba ngebunuh aku, ya kan? Si Ranun apa kabar ya? Ranun? Iya, cewek yang gue ceritain tadi loh Jangan lo bilang lo sedang jatuh cinta sama dia Saya mau kamu ngelakuin sesuatu di kampung saya, Mbak Wah duit segini banyak, mbak Apaan juga saya lakuin, mbak? Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk timur Hingga kemarin Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku